Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di News Petang dan saya kembali di Tepani Pratiwi Kusuman. Ya Arya terima kasih. Untuk berita selanjutnya ledakan tabung 3 kg kembali terjadi akibatnya 3 rumah hancur dan 4 orang mengalami luka bakar di kawasan Pasar Minggu Jakarta Selatan pagi hari tadi. Beruntung peristiwa ini tidak sampai memakan korban jiwa. Ledakan hebat dari bocornya tabung gas 3 kg ini menghancurkan 3 rumah di Jalan Gotong Royong RT7 RW1 Pasar Minggu Jakarta Selatan. Ledakan terjadi ketika pemilik rumah Sugiyo dan istri tengah membuat panganan bakso dan tak menyadari tabung gas miliknya bocor. Tabung gas pun tiba-tiba meledak dan melukai pemilik rumah beserta kedua anaknya Satrio dan Beni yang saat itu juga berada di dalam rumah. Pemilik rumah Sugiyo beserta istrinya Parsini dan kedua anaknya mengalami luka bakar yang cukup parah. Para korban saat ini tengah dirawat di rumah sakit umum daerah Pasar Minggu.